Raja Wali Emas, Jilid 01. Pegunungan Luliang San terkenal sebagai gunung yang indah dan subur, terutama sekali hal ini disebabkan oleh sungai kuning yang mengalir di antara pegunungan ini. Banyak terdapat hutan-hutan lebat dan bagian-bagian yang amat indah penuh dengan pohon-pohon berbuah dan tanaman berbunga. Hutan-hutan ini sebagian besar masih merupakan hutan liar yang asli, belum terjamah tangan dan terinjak kaki manusia. Oleh karena itu, penghuni asli hutan-hutan itu, yaitu binatang-binatang besar kecil berkembang biak dengan amat subur sehingga daerah pegunungan Luliang San terkenal sebagai tempat yang sangat baik akan tetapi juga amat berbahaya bagi para pemburu. Keindahan alam yang belum terjamah tangan manusia memang merupakan keindahan asli. Apalagi di musim semi pada waktu pohon-pohon penuh dedaunan, sedangkan di musim rontok saja terdapat keindahan asli yang menggerakkan hati setiap orang yang dapat menghargai keindahan alam yang asli. Lihatlah daun-daun yang melayang turun saat rontok dari tangkainya. Melayang-layang bebas lepas seakan-akan kupu-kupu bercanda menimbulkan suara gemerisik yang tak ada hentinya. Daun-daun kering rontok, dan dengan rela memberi kesempatan untuk berseminya daun-daun baru yang akan menggantikan kedudukannya. Daun-daun kering merontok untuk membusuk dan menjadi pupuk bagi daun-daun baru. Rontok dan semi, hilang yang tua muncullah yang baru. Di dunia ini mana yang tidak terlewat oleh hukum alam ini. Yang tua lenyap untuk memberi tempat bagi yang muda, yang muda akhirnya pun tua dan lenyap untuk mengulang sejarah yang lalu. Gemerisik daun-daun kering rontok melayang turun di selingi suara air sungai Wong Ho yang tidak penuh airnya. Air bermain dengan batu-batu, berdendang lagu bahagia tak kunjung henti. Suara daun kering rontok dan bunyi air sungai berdendang merupakan perpaduan suara yang amat indah. Kadang-kadang diramaikan suara burung di pohon dan sekali-kali terdengar raungan binatang buas dari dalam semak-semak melukar. Betapapun besar bahaya rengancam keselamatan manusia yang berani memasuki hutan-hutan ini, yaitu bahaya dari ancaman binatang-binatang buas, akan tetapi tetap saja akhirnya ternyata bahwa manusialah makhluk yang paling kuat di antara segala makhluk hidup di dunia ini. Pagi hari itu, di kala sinar matahari berebutan menerobos ke celah-celah daun pohon yang mulai menggundul dan burung-burung tengah ramai bersaing kemerduan kicau mereka terdengar suara lain di dalam hutan itu. Suara manusia. Burung-burung yang terdekat dengan tempat itu menghentikan kicaunya, sebagian lalu terbang pergi ketakutan. Binatang-binatang kecil berlarian menyelingap masuk ke dalam semak-semak. Binatang-binatang besar mengintai dengan penuh kecurigaan dari balik gerombolan berlukar. Seluruh perhatian para makhluk dalam hutan tertuju kepada makhluk aneh yang tak pernah mereka lihat itu. Manusia. Manusiakah yang menjadi pusat perhatian para binatang itu? Jangankan para binatang yang tak pernah atau jarang sekali melihat manusia, sedangkan manusia-manusia sendiri kiranya akan tercengang ke heran-heranan apabila melihat orang yang tengah berada di dalam hutan seorang diri ini. Dia adalah seorang lelaki tinggi besar. Pakainya berpotongan longgar dan terbuat dari bemacam-macam kain warna-warni yang disambung-sambung. Sepatunya, sepatu besar, juga berkembang. Sukar menaksil rumur orang ini. Yang terang dia sudah lewat dewasa, karena tubuhnya demikian tinggi besar. Melihat perawakan dan wajahnya yang sudah masak, sedikitnya dia telah berusia 45 tahun. Akan tetapi melihat kebodohan kanak-kanak yang membayang pada wajahnya, melihat bentuk kakaian dan warna sepatunya serta sikapnya yang sedang bermain-main seorang diri, dia masih seperti seorang kanak-kanak. Memang dia seorang kanak-kanak yang sudah tua, atau seorang tua yang memiliki jiwa kanak-kanak. Karena keandahan inilah maka di dunia Kang Ouya terkenal sekali dengan nama Poyokan Kauaiatong, Bocahaneh. Jangan dipandang rendah Kauaiatong ini. Banyak orang Kang Ou, jagoan ternama yang berkepandaian tinggi, akhirnya kecelep pada saat mereka berani memandang rendah Kauaiatong. Dia adalah murid tunggal seorang sakti dari Tibet, seorang hwasyu yang bernama Bantok Sim Giam Kong. Melihat nama julukannya saja, Bantok Sim, hati selaksa racun, mudahlah dibayangkan orang macam apa hwasyu Tibet ini. Namanya saja sudah cukup membuat seorang tokoh Kang Ou lari tunggang langgang. Kauaiatong tertawa-tawa dan berkata-kata seorang diri di dalam hutan itu. Dia sedang melatih Jing Tok Chiang, tangan racun hijau, yaitu semacam ilmu pukulan yang paling diandalkan oleh suhunya. Walaupun anak tua ini kelihatan ketolol-tololan, akan tetapi bakatnya dalam hal ilmu silat bukan main hebatnya. Kalau tidak demikian, tak mungkin seorang sakti seperti Bantok Sim Giam Kong mau mengambilnya sebagai murid tunggal. Hampir seluruh ilmu kepandayan Giam Kong sudah diwarisi Kauaiatong, malah dalam hal ilmu pukulan Jing Tok Chiang, Kauaiatong tak pernah berhenti untuk berlatih dan memperdalam. Kau harus roboh, harus roboh katanya sambil memutar-mutar lengan kirinya laksana orang memutah gilingan kopi, kemudian tiba-tiba tangan kirinya dengan jari-jari terbuka mendorong ke arah sebatang pohon. Tidak terdengar suara apa-apa, akan tetapi semua daun kering di pohon itu merontok dan, pohon yang batangnya sebesar paha orang itu mulai tumbang karena batangnya sudah membusuk. Bukan main lihainya pukulan Jing Tok Chiang ini, dan demikian jahatnya sehingga batang pohon yang tadinya masih segar menjadi busuk terkena hawanya yang beracun. Kauaiatong terkekeh-kekeh gembira, lalu melanjutkan latihannya dengan memukul pohon yang lebih besar. Sebentar saja di situ telah rebah beberapa batang pohon, akan tetapi ia juga terduduk kelelahan karena terlampau banyak mengerahkan tenaga iwakang dalam latihan pukulan mukjijat ini. Seperti orang gendeng anak tua ini tertawa-tawa girang karena hasil latihannya tadi memuaskan hatinya. Akan tetapi tiba-tiba ia kaget mendengar bunyi kelepak sayap burung besar dan ia melihat seekor burung Raja Wali berbulu putih sedang menukik turun tak jauh dari tempat ia duduk beristirahat. Cepat ia melompat dan berindap-indap mendekati tempat itu. Bukan main hebatnya burung ini. Besar bukan main, kalau berdiri semet terlebih tingginya. Burung ini menukik turun lantas menerjang ke arah semak-semak dan dalam sekejap mati saja dia menerkam seekor kijang yang bersembunyi di situ. Kasihan kijang ini sama sekali tak dapat melawan. Sekali cengkeram, kuku-kuku kuruncing melengkung itu menusup perut menembus kulit dan daging. Kijang berkelojotan sebentar dan mati tak lama kemudian. Raja Wali dengan sepasang matanya yang bening berapi itu mendengus dan melepaskan korbannya, kemudian terbang pergi meninggalkan bangkai kijang begitu saja. Kuayatong terheran-heran. Gilakah burung itu, pikirnya. Sudah membunuh kijang kenapa tidak terus dimakan, malah ditinggal pergi ia masih bersembunyi, seperti anak kecil ia girang dapat mengintai perbuatan orang lain. Akhirnya dia jemuh juga karena si Raja Wali yang sangat gagah dan bagus itu tidak datang kembali. Tadinya dia berniat menanti, kalau burung itu datang kembali akan ditubruk dan ditangkapnya. Baru saja ia hendak keluar dari tempat sembunyinya untuk mengambil bangkai kijang dan dipanggang dagingnya, terdengar rauman keras dan muncullah seekor harimau dari balik semak melukar. Harimau itu keluar dengan perlahan-lahan, hidungnya mendengus-dengus dan mulutnya menyeringai dengan air liur menetes-netes turun. Agaknya ia telah mencium bangkai kijang, atau bau darah maka ia datang ke tempat itu. Begitu melirik ke kanan-kiri tidak terdapat bahaya, harimau itu memburu ke arah bangkai kijang. Akan tetapi mendadak dari arah lain muncul seekor harimau hitam yang langsung menerjang harimau belang itu. Terjadi pergumulan seru, cakar-mencakar, gigit-menggigit sangat hebatnya. Kuayatong terkekeh-kekeh senang, bertepuk-tepuk tangan seperti anak kecil menonton pertunjukan wayang di mana tokoh-tokohnya berperang tanding. Hayo gigit hidungnya, cakar kubinya. Haha, hehehe. Akhirnya si harimau belang harus tunduk terhadap hukum rimba yang berlaku semenjak dunia berkembang sampai sekarang ini. Siapa kuat dia benar dan menang? Siapa lemah dia salah dan kalah? Sambil meraung-raung dengan leher yang terluka hingga berdarah, harimau belang berlari tunggang-langgang. Lawannya, si harimau hitam itu tidak mengejarnya, sebaliknya segera menghampiri biang kela di pertempuran tadi, si bangkai kijang. Ia mencium-cium, agaknya menikmati bau bangkai dan darah kijang, lalu menjilat-jilat darah yang mulai mengering. Hehehe, sergap. Sergap dari atas tiba-tiba klai atong berteriak-teriak girang. Anak tua itu dengan pandangan matanya yang tajam dan pelingannya yang terlatih dapat mendengar suara menggelesernya tubuh ular besar di pohon, sebelah atas harimau hitam itu. Mendengar suara kuei atong, si harimau menjadi kaget. Akan tetapi tiba-tiba ia menjadi lebih terkejut dan marah lagi ketika pada saat itu ada seekor ular sebesar paha manusia meluncur dari atas dan serta-merta menyerang. Kembali terjadi pertandingan mati-matian untuk menentukan berlakunya hukum rimba. Harimau hitam itu ganas sekali, mencakar, menggigit sampai kulitular robek-robek. Akan tetapi setelah ia kena di belit, mulailah ia merasa payah, lalu membanting diri ke kanan-kiri. Si ular tidak mau melepaskan belitannya, malah segera menggigit leher harimau itu, tak mau melepaskan lagi. Ramai sekali pertandingan ini dan makin sukalah hati kuei atong. Akhirnya harimau roboh tak berkutik lagi, mati karena gigitan dan belitan ular yang amat kuatnya itu. Binatang yang kali ini menang, melepaskan lilitannya, lalu terjadilah hal lucu yang membuat kuei atong terkekeh-kekeh di tempat persembunyiannya. Ular besar itu agaknya bimbang ragu, yang mana harus diagang yang lebih dulu di antara dua hidangan lezat ini. Sebentar dia merayap ke bangkai kijang, menjilat-jilat, lalu kembali merayap ke bangkai harimau hitam. Ada empat-lima kali dia beragu seperti itu. Tiba-tiba kuei atong berseru, hahaha, pemiliknya datang. Benar saja. Dari atas melayang turun dua ekor burung Raja Wali Putih. Sekarang tahulah kuei atong bahwa Raja Wali yang menerkam kijang tadi pergi untuk memanggil anaknya. Sekarang ia telah datang kembali bersama seekor Raja Wali Putih lain yang lebih kecil dan kelihatan masih amat muda. Dan sekarang ternyata bahwa binatang ular itu agaknya lebih cerdik daripada binatang-binatang yang lain. Begitu melihat dua ekor burung yang besar dan kuat, ia maklum bahwa ia takkan kuat melawannya. Ia mengeluarkan suara mendesis karena kecewa dan marah, akan tetapi lalu menggelesar lari bersembunyi ke dalam semak-semak. Hei, pengecut kau. Datang yang kuat lari tunggang langgang kolai atong berteriak-teriak dan memaki-maki ular. Dua ekor burung Raja Wali Putih itu kaget mendengar suara orang. Mereka menengok ke kanan-kiri, nampaknya marah sekali. Pada saat itu kolai atong sudah siap sedia untuk meloncat keluar dan menangkap burung yang lebih besar. Akan tetapi kembali ia terkejut ketika mendengar suara melengking yang amat nyaring dari atas dan daun-daun pohon bergerak-gerak tertiup angin keras. Mendadak tanpa memperdengarkan kelepak sayap seperti dua ekor Raja Wali Putih tadi, dari atas menyambar turun bayangan kuning keemasan yang menyilaukan mata. Ternyata yang menyambar turun ini adalah seekor burung Raja Wali Pula. Besarnya tidak luar biasa, tidak lebih besar daripada Raja Wali Putih itu, malah kepalanya lebih kecil dan dadanya lebih kurus. Akan tetapi yang aneh adalah bulunya yang berwarna kuning keemasan, bersih dan mengkilap amat indahnya, seakan-akan bulu-bulunya terbuat daripada setera emas. Ketika dua ekor burung Raja Wali Putih itu melihat si Raja Wali Emas, mereka kelihatan amat ketakutan, mengeluarkan suara merintih-rintih. Tetapi sebaliknya, Raja Wali Emas yang baru datang mengeluarkan suara melengking yang nyaring hingga menyakitkan anak telinga, nampaknya marah sekali. Kemudian tiba-tiba wajahnya bergerak ke depan, patuknya yang runcing agak melengkung itu bergerak-gerak seperti bibir orang bicara, lehernya bergerak dan Kuayatong mengeluarkan seruan heran, kaget, dan kagum. Dia adalah seorang ahli silat yang berpemandangan tajam. Walaupun dia dalam urusan umum merupakan seorang yang tolol seperti kanak-kanak, akan tetapi dalam hal ilmu silat dia termasuk seorang ahli. Namun gerakan Raja Wali Emas tadi sama sekali tak dapat ia ikuti dengan penglihatannya, tahu-tahu kedua ekor Raja Wali Putih tadi sudah roboh dengan kepala berlubang dan mati pada saat itu juga. Saking herannya Kuayatong sampai berdiri bengong dan melihat ke arah Raja Wali Emas itu. Raja Wali Emas itu berdiri dengan gagahnya, mengangkat dada, mengeluarkan suara tiga kali lalu menghampiri bangkai harimau yang menggelepak di sana. Kepalanya bergerak, paruhnya meliambar. Krak! Ketika paruhnya dicabut ternyata paruh itu telah menggigit sebuah benda merah, yaitu jantung harimau tadi. Sekali telan lenyaplah jantung itu, kemudian ia menghampiri kijang dan seperti juga tadi, sekali paruhnya menyambar dia sudah berhasil mengambil jantung kijang. Setelah itu ia mengambil dan makan jantung dua ekor Raja Wali Putih itu seperti ker, tadi. Kuayatong tak bisa menahan kekagumannya melihat gerakan ini. Ternyata paruh Raja Wali Emas itu lebih hebat daripada sebatang pedang di tangan seorang ahli. Ahli pedang yang manapun juga kiranya takkan mungkin dapat meniru Raja Wali Emas itu, sekali tusuk dapat mengambil jantung di dalam dada binatang-binatang tadi. Hebat! Kim Tiaw Heng, kakak Raja Wali Emas, kau benar-benar lihai sekali. Sambil berkata demikian Kuayatong berjingkrak-jingkrak keluar dari tempat sembuhinya, menghampiri Raja Wali Emas itu dan mengacung-acungkan ibu jari tangan kanannya. Ser! Secepat kilat sayap kanan burung itu menyambar, didahului angin pukulan yang sangat dasyat ke arah tubuh Kuayatong. Heee! Jangan Kuayatong berseru kaget! Cepat ia mengelak sambil merebahkan diri ke kanan, akan tetapi celaka baginya. Gerakan sayap kanan burung itu ternyata hanya merupakan tipuan belaka karena yang bergerak sesungguhnya adalah sayap kirinya yang menyambar tanpa menerbitkan angin. Tanpa dapat dicegah lagi tubuh Kuayatong terpukul oleh sayap kiri. Kekuatan pukulan ini hebat luar biasa sehingga tubuh Kuayatong mencelak dan menggelundung sampai 5 meter jauhnya. Baiknya Kuayatong sudah memiliki ilmu tinggi dan ketika merasa bahwa ia tidak dapat menghindarkan diri dari pukulan tadi, ia cepat menggerahkan iwa okang dan membiarkan tubuhnya didorong sampai bergulingan. Dia hanya merasa kepalanya agak pusing, tapi tidak terluka. Cepat ia bangun berdiri dan matanya membelalak lebar. Pukulan Raja Wali itu benar-benar membuatnya makin kagum dan terheran-heran lagi. Seorang ahli silat kelas tinggi belum tentu akan sanggup merobohkannya dalam satu jurus saja. Dan gerakan burung ini benar-benar mengandung gerak tipu silat yang luar biasa. Kim Tiaw Heng, apakah kau hendak bermain-main denganku? Hem, kalau kau mampu merobohkan aku lagi, benar-benar kau liai dan aku mengangkatmu menjadi guruku. Dia meloncat maju lagi ke depan burung itu yang memandang kepadanya dengan matemasnya yang mengandung sinar mengejek dan menghina. Kuayatong sekarang sudah siap sedia untuk bertempur, maka begitu burung itu menyerangnya lagi dengan gerakan seperti tadi, yang memukul dengan sayap kanan yang mengeluarkan angin menderu, ia tidak mengelak ke kanan dan selalu memperhatikan gerakan sayap kiri. Akan tetapi ternyata burung itu tidak mengubah gerakannya. Seperti tadi sayap kirinya menyusul dengan tamparan yang tidak mengeluarkan angin, tamparan yang tadi sudah membuat Kuayatong terguling-guling. Hahaha, tidak kena sekarang, kakak Raja Wali. Kuayatong tertawa-tawa mengejek sambil cepat-cepat mengelak dari serangan sayap kiri yang berbahaya ini. Akan tetapi suara tertawanya segera disusul seruan terkejut ketika mendadak burung itu menyambar ke depan dengan kedua kaki digerak-gerakan seperti orang melakukan tendangan. Kedua kaki itu menendang secara bergantian, saling susul menyusul sehingga sukar diduga kaki mana yang sesungguhnya akan menyerang. Kuayatong tak dapat menghadapi serangan yang luar biasa ini dan sekali lagi tubuhnya mencelak dan terguling-guling, malah lebih jauh daripada tadi. Dengan pipi agak membengkak dan matel, terbelalak heran Kuayatong merayap bangun. Dalam pandangan matanya, burung itu seperti tersenyum mengejek dan matel burung itu seperti berseri-seri menertawakannya. Tim memarah dalam hatinya. Kau curang. Kau licik. Aku masih belum kalah. Dia melompat maju sambil memutar-mutar lengan kirinya, kemudian dia memukul ke arah sebatang pohon. Pohon itu segera roboh dalam keadaan layu. Raja Wali Emas agaknya kaget melihat ini. Dia mengeluarkan suara aneh, lalu terbang ke atas tetapi bukan untuk melarikan diri, melainkan dari atas ia lalu menukik ke bawah dan menyerang Kuayatong dengan dasyatnya. Tadi berhadapan di atas tanah saja sudah dua kali Kuayatong roboh dalam segerakan saja, apalagi sekarang burung itu menyerangnya dari atas. Betapapun juga, Kuayatong seorang ahli silat yang sudah banyak menghadapi lawan-lawan liai, tidak menjadi gugup atau takut. Tadi dia memukul roboh pohon untuk memamerkan kepandayan dirinya. Sekarang melihat bahwa burung itu tetap tidak takut kepadanya, dia segera memutar lengan kirinya dan mendorong ke arah burung yang menyerangnya dari atas. Plak. Lengan tangannya bertemu dengan kaki burung yang bergerak seperti menangkisnya. Kuayatong terlempar oleh dorongan tenaga yang mukjijat, sebaliknya burung itu pun mencelat dan hinggap di atas tanah. Sekali lagi Kuayatong tertegun. Meski seorang ahli silat yang liai sekalipun belum tentu akan dapat menangkis pukulan Jing Tok Chiang dari tangan kirinya tapi agaknya burung itu sama sekali tidak terluka. Kuayatong makin penasaran. Masa ia kalah oleh seekor burung? Memalukan sekali. Sambil berseru marah ia kembali menerjang maju, dan sekali ini tanpa ragu-ragu lagi dia mengerahkan seluruh tenaganya menggunakan ilmu pukulan Jing Tok Chiang. Akan tetapi ia kejele, burung itu cerdik bukan main dan mengenal kelihayan pukulan lawan. Kali ini Raja Wali tidak mau menangkis, dan kedua kakinya dibantu pergerakan sepasang sayapnya bergerak ke sana kemari mengelak. Bukan main gerakan kaki ini. Selain gesit dan ringan, juga teratur dalam langkah-langkah tertentu yang ajaib sehingga pukulan-pukulan Jing Tok Chiang itu satu kali pun tidak pernah mengenai tubuhnya. Sebaliknya, tiap kali burung itu menghantam dengan sayapnya, tentu klai atau ngeroboh terguling-guling. Kadang-kadang, bagaikan seorang pemain bola yang ulung, kaki burung itu menendang dan membuat tubuh klai atau menggelinding seperti bola pula. Kauai atau marah luar biasa. Begitu marahnya sampai dia menangis berkauk-kauk sambil memaki-maki, persis tingkah laku seorang anak kecil nakal kalau kalah berkelahi. Sambil menangis dan memaki ia mengeluarkan senjatanya yang paling lihai, yaitu sebatang anak panah berwarna hijau. Inilah anak panah yang mengandung racun hijau yang bukan main lihainya. Lawan yang terkena tusukan anak panah ini tubuhnya akan diracuni oleh racun hijau dan jangan harap bisa hidup lagi. Dengan anak panah di tangan kanan klai atau maju lagi. Burung itu agaknya dijeri melihat anak panah ini. Dia kini selalu mengelak dan sudah lewat puluhan jurus belum juga kelai atau dapat mengenai tubuh lawannya. Sebaliknya sudah lima kali ia terguling-guling oleh sambaran sayap burung. Diam-diam dia mengeluh karena andai kata tubuhnya tidak kebal dan andai kata sambaran sayap itu merupakan pukulan manusia yang mengandung lewekang, tentu dia sudah mampus. Alangkah malu kalau tak dapat membalas, pikirnya. Pikiran ini membuat ia nekat. Betapapun juga, pikiran seorang manusia biarpun berjiwa kanak-kanak agaknya masih lebih berakal daripada pikiran seekor burung. Ketika burung itu untuk kesetian kalinya menampar, Khoai Atong sengaja menerima tamparan ini dan berbarang menggunakan anak panahnya memapaki sayap burung. Hebat pukulan itu, membuat Khoai Atong terlempar dan terbanting sampai matanya terasa berkunang-kunang. Akan tetapi burung itu sendiri mengeluarkan suara kesakitan. Anak panah hijau itu telah menancap di sayap kirinya. Ia kebingungan, sayap kirinya menjadi lumpuh dan dengan paruhnya ia menggigit gagang anak panah, lalu dicabutnya. Dengan kemarahan berkobar-kobar burung itu menggunakan paruh dan kaki kanannya mencengkeram dan anak panah itu patah dan dilemparnya ke tanah. Sekarang burung itu marah sekali, mengeluarkan bunyi melengking tinggi. Ia menggerak-gerakan sayap hendak terbang, akan tetapi sayapnya yang kiri tidak dapat digerakkan. Burung itu mematuk-matuk ke arah sayap kirinya. Ternyata bahwa ujung anak panah hijau masih tertinggal di sayapnya itu. Ketika dia tadi mencabut anak panah, saking kuat gerakannya, anak panah itu patah pada ujungnya. Kuayatong juga marah karena pukulan terakhir itu membuat tubuhnya terasa sakit-sakit semua. Dia lalu meniru suara burung itu, memekik-mekik juga, malah lebih keras sambil memutar-mutar lengan kirinya, siap mengirim pukulan Jing Tok Chiang lagi karena sekarang senjatanya telah rusak. Sekali lagi kuayatong memukul dengan Jing Tok Chiang dan biarpun sudah terluka, sekali lagi pula burung itu dapat mengelak menggunakan gerak kaki yang aneh sekali. Sebelum sempat memperbaiki kedudukannya, kuayatong sudah terdorong lagi oleh pukulan sayap kanan sampai terguling-guling. Kuayatong bangun lagi sambil menggoyang-goyang kepala keras-keras karena matanya makin berkunang. Sekarang timbul akalnya. Setelah pusingnya hilang dia lalu menyerang membabi buta, mengeluarkan semua kepandayan yang pernah ia pelajari, akan tetapi kini semua serangannya ia tujukan dari arah kiri burung itu. Memang bagaimanapun juga, akal kuayatong lebih menang daripada akal binatang itu sehingga kali ini burung Raja Wali itu menjadi sibuk sekali mengelak tanpa bisa menyerang kembali karena sayap kirinya sudah terluka dan tak dapat digerakkan lagi. Agaknya hal ini membuat ia menjadi gentar. Sambil memekik-mekik burung itu lalu lari meninggalkan kuayatong. Kau hendak lari kemana? Sebelum berlutut minta ampun mana aku mau melepaskan kau kelai atong memaki-maki dan mengejar. Akan tetapi larinya burung itu bukan main cepatnya. Seakan-akan kedua kakinya tidak menginjak tanah, padahal sayapnya yang kiri sudah tidak dapat digunakan untuk terbang lagi. Apalagi kali ini agaknya pembawaan binatang itu mengatasi akal manusia, karena kini larinya menyusup-nyusup melalui semak belukar sehingga payahlah bagi kelai atong untuk dapat mengikuti terus. Akhirnya ia tertinggal jauh dan sesampainya di tengah hutan yang lebat ia bingung karena tidak tahu harus mengejar kemana. Burung Raja Wali Emas itu lenyap seperti di telan bumi. Namun, orang seperti kelai atong mana mau sudah begitu saja. Ia seperti seorang anak kecil yang kehilangan mainan bagus, maka sambil memaki-maki dan marah-marah ia pun mencari terus. Seorang wanita muda berjalan seorang diri di dalam hutan itu. Wanita ini masih muda sekali, baru berusia sekitar 21 tahun. Sungguh pun badannya tidak terpelihara baik-baik, dapat dilihat dari pakaiannya yang tidak teratur serta rambutnya yang kusut, namun tak dapat disangka oleh siapapun juga bahwa dia adalah seorang wanita muda yang amat cantik jelita. Sayang bahwa pada waktu itu, tidak saja pakaian dan badannya tidak terawat baik-baik, juga pada wajah yang cantik manis itu nampak kedukaan dan kesengsaraan hati yang amat hebat. Wajah itu sungguh suram dan pada pipinya nampak bekas-bekas air mata. Sambil menundukan mukanya, wanita itu berjalan di dalam hutan. Kakinya melangkah tanpa tujuan seperti orang berjalan dalam tidur. Berulang-ulang ia menarik nafas panjang, kadang-kadang mengeluarkan air mata. Tiba-tiba ia dibangunkan dari lamunannya oleh suara lirih yang datang dari semak-semak melukar. Suara yang mengandung keluh kesakitan, merintih-rintih. Wanita itu tertarik hatinya dan menyelingap memasuki belakang semak-semak yang amat rapat dan liar. Ternyata di situ mendekam seekor burung yang merintih-rintih kesakitan. Wajah wanita itu nampak kaget melihat seekor burung yang begitu besarnya dan bulunya seperti emas berkilauan. Ketika melihat sayap kiri burung itu tergantung lemas dan darah bercucuran dari lukanya yang masih tertancap ujung anak panah, wanita itu berkata, suaranya penuh perasaan kasihan. Ah, sayapmu terluka. Kasihan sekali, mari ku cabut ujung anak panah itu. Siapa orangnya yang begitu kurang ajar melukai burung begini indah? Dari suaranya saja mudah diketahui bahwa pada dasarnya wanita ini bersikap gagah dan pembela kaum lemah, sayang bahwa dia sedang disiksa oleh penderitaan batin agaknya. Burung itu bukan lain adalah Raja Wali Emas yang terluka oleh anak panah kelai atau biarpun dia hanya seekor burung, namun dia termasuk binatang yang cerdik juga dan dapat mengenal kawan atau lawan. Agaknya ia berkesan baik terhadap wanita ini, buktinya ia lalu mengeluarkan suara merintih dan menjulurkan sayap kirinya bagai seorang anak kecil memperlihatkan tangannya yang sakit kepada ibunya. Wanita itu merabah sayap itu, memeriksa sebentar. Ah, kasihan sekali kau, alangkah kejam orang yang melukaimu. Tentu sakit dan perih, tiba-tiba ia meramkan matu dan menyarembung, namun, burung yang baik, betapapun sakitnya sayapmu, tak akan sesakit hatiku. Lah membuka mat celagi lalu menggunakan jari-jari tangan yang runcing mengungil mencabut ujung anak panah yang masih menancap dalam-dalam di sayap kiri burung itu. Dengan amat mudahnya anak panah tercabut dan darah hijau menghitam bercucuran keluar. Dari gerakan kera mencabut ini saja dapat diketahui bahwa wanita muda yang cantik jelita ini ternyata memiliki ilmu kepandayan yang tinggi juga. Melihat darah agak kehijauan itu wanita ini nampak kaget hingga berseru, celaka, anak panah ini beracun. Ahaha, mungkin kau tak akan tertolong lagi, suaranya terdengar sedih sekali. Tapi biarlah ku coba mengobatinya dengan obat luka yang ku bawa dari Hoasan. Wanita itu mengeluarkan bungkusan kecil, lalu mengobati luka di sayap burung itu dengan obat bubuk putih. Burung itu diam saja hanya merintih-rintih perlahan, kemudian dengan mesra lehernya dia gosok-gosokkan kepada leher dan kepala wanita itu. Wanita itu pun membelai kepala burung itu sambil berkata terharu, Ah, burung yang baik, kau seekor binatang saja tahu terima kasih. Tiba-tiba terdengar suara berisik daun-daun kering terinjak di susul bentakan parau. Ah, kiranya kau bersembunyi di sini, Raja Wali Iblis dan munculah Klai Atong yang mukanya masih bengkak-bengkak dan matang biru karena tadi beberapa kali dihajar oleh burung Raja Wali itu sampai terguling-guling. Akan tetapi begitu pandang matanya bertemu dengan wanita cantik itu, kemarahan Klai Atong seketika lenyap dan matanya terbelalak memandang wanita itu. Mulutnya yang masih membengkak, tiba-tiba terbuka dan tertawa lebar, wajahnya berseri-seri gembira. Enci Hong? Hahaha, benar, engkau adalah Enci Hong. Dia bersorak gembira dan meloncat-loncat seperti anak kecil menari-nari mendekati wanita muda itu. Wanita muda itu menarik napas panjang. Hem, Kauai Atong, jadi kaukah yang melukai burung ini? Ah, jadi dia ini burungmu, Enci Hong? Wanita itu meragu sebentar, lalu mengangguk. Betul. Waduh, celaka. Kalau aku tahu dia burungmu, tentu aku tidak berani mengganggunya. Kauai Atong lalu menghampiri burung itu dan menjura sangat dalam. Kim Tiawko, kakak burung Raja Wali Emas, kau maafkan aku, ya? Aku tidak tahu bahwa kau adalah milik dan peliharaan Enci Hong. Melihat Kauai Atong mendekat, burung itu marah dan hendak mematuk, tetapi wanita itu mencegahnya sambil merangkul leharnya. Dia ini orang sendiri, jangan diganggu, dan aneh sekali, burung itu tidak jadi menyerang. Kauai Atong, jadi burung ini adalah seekor Kim Tiaw, Raja Wali Emas? Loh, kok aneh sekali kau ini? Masa tidak mengenal burung peliharaan sendiri? Baru sekarang aku mendengar bahwa dia adalah Raja Wali Emas. Kauai Atong, kau telah melukainya dengan racun hijau, sekarang kau harus memberi obat padanya. Baik, baik, ahaha, Enci Hong. Jika dia burungmu, benar-benar aku harus dipukul Kauai Atong cepat mengeluarkan obat bubuk dari dalam sakunya. Sebagai seorang ahli jintok, racun hijau, tentu saja dia juga tahu bagaimana harus mengobati luka karena jintok itu. Beberapa kali ia menyedot luka di sayap itu dengan mulutnya, kemudian ia menaruhkan obat bubuknya yang berwarna kuning. Benar saja, dalam waktu tak berapa lama burung itu sudah dapat menggerak-gerakan kembali sayap kirinya. Siapakah wanita muda itu? Dia bernama Kua Hang cucu murid Hoa San Pai akan tetapi oleh karena dia secara langsung menerima gemblengan dari kakek gurunya, yaitu ketua Hoa San Pai yang bernama Lian Bu Tojin, maka ilmu silatnya amat tinggi. Beberapa bulan yang lalu Kua Hang gadis gagah perkasa ini mengalami peristiwa yang amat menghancurkan hatinya. Dia tertawan musuh dan ditahan di benteng bala tentara Mongol. Bengsan, pemuda sakti yang telah menjatuhkan hatinya, telah menolongnya dan kemudian mereka berdua terjebak oleh tipu daya musuh. Musuh yang jahat telah menaruhkan obat mukjizat dalam makanan sehingga dia dan tan bengsan dalam keadaan tidak sadar telah jatuh dalam kekuasaan obat mukjizat itu dan telah melakukan pelanggaran susila, telah melakukan hubungan seperti suami istri. Hal ini sesungguhnya tidak mendukakan hati Kua Hang karena memangnya mencintat tan bengsan dengan seluruh jiwa raganya. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa hancur hatinya ketika pada keesokan harinya setelah sadar dari pengaruh obat itu, bengsan menyatakan penyesalannya, minta mati dan malah mengaku bengsan tak mungkin dapat memperistrinya karena pemuda itu sudah jatuh cinta kepada seorang gadis lain. Demikianlah, dengan hati hancur, perasaan malu dan amat kecewa, Kua Hang lalu lari pergi dengan maksud menjauhkan diri dari segala keramaian dunia. Apalagi yang dapat ia harapkan. Orang yang dicintanya, yang tidak hanya merebut hati dan jiwanya, malah sudah pula memiliki badannya, tidak mau menerimanya dan menyatakan cinta kepada gadis lain. Ibu dia sudah tidak punya. Adapun ayahnya, ahaha, makin sedih kalau Kua Hang teringat ayahnya. Ayahnya adalah seorang pendekar besar yang ternama, seorang jagoan dari Hoa San Pai, murid tertua dari Lian Bu Tojin. Hoa Sanit Kiam, pedang tunggal dari Hoa San, Kuatin Siong adalah seorang tokoh perselatan yang mempunyai nama besar dan harum. Akan tetapi, nasib manusia memang tak dapat dipastikan. Ayahnya yang sudah lama menjadi duda itu teribat dalam persoalan asmara dengan adik seperguruannya sendiri, yaitu Kiameng Chu, bayangan pedang, Lian Sian Hwa. Karena marahnya Lian Bu Tojin hendak membunuh Lian Sian Hwa, namun serangan pedangnya ditangkis oleh Kuatin Siong, membuat lengan kirinya putus dan ayahnya itu kemudian membawa lari Sian Hwa yang pingsan, pergi entah kemana. Siapa lagi yang dapat diharapkan oleh Kuah Hong? Hatinya perih sekali, dan lebih-lebih lagi bingung serta perih rasa hatinya ketika dalam perantauannya ini dia mendapatkan kenyataan bahwa ia telah mengandung. Tuhan menjatuhkan hukuman pada makhluknya yang sesat. Hubungannya dengan Tan Beng San tidak saja menghancurkan hatinya, tapi juga akan mendatangkan aib dan malu. Dia telah mengandung di luar pernikahan yang sah. Ia akan mempunyai anak tanpa mempunyai suami. Setelah mendapat kenyataan ini, beberapa kali Kuah Hong hendak membunuh diri saja, namun wataknya yang keras menimbulkan satu tekat padanya. Ia tak boleh mati karena ia harus melakukan pembalasan. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang telah membuat ia menjadi begini, kepada siapa saja yang telah membuat penghidupannya hancur lebur. Demikianlah, secara kebetulan ia pun tiba di hutan itu dan bertemu dengan Klai Atong. Ia memang mengenal baik Klai Atong ini, semenjak dia kecil dahulu Klai Atong selalu baik kepadanya. Setelah berjumpa dengan Klai Atong ini, teringatlah ia akan kata-katanya di depan Tan Beng San kata-kata terakhir untuk menyatakan kehancuran hatinya. Aku akan menikah dengan laki-laki yang paling buruk dan paling bodoh yang pertama kali ku jumpai. Ah, bukankah Klai Atong ini boleh dibilang laki-laki yang paling buruk dan paling bodoh dan melihat ketaatan Klai Atong kepadanya? Ha! Siapa lagi di dunia ini yang boleh ia percaya? Klai Atong, apakah kau masih suka kepadaku? Mendadak Klai Atong bertanya sambil memandang tajam kepada laki-laki tinggi besar yang bermuka bodoh itu. Klai Atong tertawa senang, tentu saja, Enci Hong. Aku suka sekali padamu, kau adalah seorang teman yang amat baik. Apakah kau suka menurut semua kata-kataku? Jika kau tidak suka menuruti permintaan dan kata-kataku, lebih baik kau tinggalkan aku dan selama hidup jangan lagi kau bertemu dengan aku. Tentu, tentu, jawab Klai Atong gugup, agaknya laki-laki satu ini memang takut sekali kalau-kalau dia tidak boleh lagi bertemu dengan Kua Hong, aku akan menuruti semua kata-katamu, Enci Hong. Biar disuruh mati pun aku mau. Seketika kedua mati Kua Hong menjadi basah, hatinya tertusuk sekali. Perih dan terharu dia melihat Klai Atong yang demikian mencinta dirinya sehingga bersedia mati untuknya. Kasihan Klai Atong. Nasibmu tidak berbeda seperti aku, demikian dia berpikir. Mencinta mati-matian tanpa mendapat balasan. Loh, kok menangis, Enci Hong? Siapa yang mengganggumu? Bilanglah, Kua Atong akan menghancurkan kepalanya ia berdiri dan mengepal-ngepal tinjunya, nampaknya marah sekali seakan-akan sudah melihat pengganggu Kua Hong berada di depannya. Kau duduklah, Kua Atong. Kua Hong memegang tangannya dan menariknya duduk di atas tanah. Sementara itu, burung Raja Wali Emas yang sudah sembuh juga mendekam di belakang Kua Hong. Dia membelai-belai punggung gadis itu dengan kepala dan leharnya. Kua Yatong nampak girang sekali disuruh duduk dekat Kua Hong. Sinar matanya seperti mati seorang anak kecil yang minta dipuji. Atong, kau dengarlah baik-baik. Aku sekarang hidup seorang diri di dunia ini. Maukah kau bersama aku? Menjadi temanku selamanya dan tak pernah meninggalkan aku? Aku suka, aku suka sekali. Tapi kau tidak boleh pergi kemanapun juga, harus selalu mengikuti aku dan mentaati permintaanku. Boleh, boleh Enci Hong. Kalau suhumu datang dan meminta kau meninggalkan aku, lalu bagaimana Kua Hong memancing? Kua Yatong menjadi bengong. Orang yang paling ditakuti di dunia ini hanyalah gurunya seorang, yaitu Bantok Sim, hati selaksa racun, Giam Kong, Hwesuo dari Tibet yang amat terkenal sebagai tokoh dari Tibet, Ahli Jing Tok Chiang. Mendengar pertanyaan Kua Hong ini, ia pun menjadi bingung dan nampak gugup. Wah, kalau suhu datang, sulit. Kua Hong cemberut, kalau kau lebih suka kepada suhumu, sudahlah, sekarang juga kau boleh tinggalkan aku. Tidak, tidak begitu, Enci Hong. Mana bisa aku lebih suka kepada suhu yang gundul dan galap? Aku lebih suka kepadamu tentu. Diam-diam geli juga hati Kua Hong mendengar ucapan dan melihat sikap Klai Atong ini. Nah, kalau kau memang suka padaku, kau tak boleh membantah, harus menurut segala kata-kataku. Biarpun suhumu datang, kau harus berani menghadapinya dan selamanya kau tidak boleh meninggalkan aku, mengerti? Kua Yatong mengangguk-angguk seperti ayam makan beras, mengerti, mengerti. Jika begitu baru baik dan aku suka menjadi temanmu. Sekarang soal yang kedua. Mulai sekarang, kepada siapapun juga, kepada gurumu sekalipun, kau harus bilang bahwa aku ini adalah, adalah istrimu. Sepasang macu Klai Atong terbuka lebar hingga bundar, hidungnya kembang kempis dan mulutnya cengar-cengir seperti orang merasa nyeri dan ketakutan. Kau, kau adalah temanku yang baik, yang kublah sampai mati, mana bisa istri segala? Kembali kuahang cemberut marah. Lagi-lagi kau mau membantah. Ah, kuai Atong, kalau belum apa-apakah sudah membantah saja dan tidak mau menuruti kehendakku, sudahlah kau pergi, biar aku mati seorang diri di sini. Jangan, jangan usir aku, Enci Hong. Baiklah, kau istriku. Biar kepada setan sekalipun aku akan bilang bahwa kau adalah istriku. Nah, sudah senangkah hatimu? Kuahang mengangguk, kemudian dengan pandang mati jauh seperti orang melamun sedih, dia berkata lagi, mulai sekarang aku adalah istrimu dan kau, suamiku. Kelak kalau aku melahirkan anak kau harus bilang bahwa anak itu adalah anakmu. Wajah kuai Atong sampai menjadi pucat mendengar ini, mulutnya ternganga dan matanya terbelalak. Kiranya gak akan terus begini bila saja tidak kebetulan sekali ada lalat terbang memasuki mulutnya, membuat ia mencak-mencak dan mau muntah. Kau mau menolak lagi? Mau membantah lagi kuahang benar-benar jengkel kali ini? Kuai Atong ketakutan dan cepat ia menjatuhkan diri duduk lagi setelah dengan terpaksa menelan lalat yang nekat itu. Tidak, Enci Hong, aku tidak membantah. Baiklah, anak itu anakku, eh, mana anak itu? Apa engkau mau melahirkan anak, Enci Hong? Sekarang kuahang tersenyum, tersenyum sedih. Orang seperti kuai Atong ini bodohnya jauh lebih baik dan murni hatinya daripada orang-orang yang tampan dan pandai. Kuai Atong, beberapa bulan lagi aku akan melahirkan anak dan ingat baik-baik, anak itu harus kau anggap anakmu sendiri. Aku istrimu dan anak itu anakmu, mengerti? Baik, baik, aku mengerti. Andai kata gurumu sendiri datang dan marah, kau harus tetap mengakui aku istrimu dan anak itu anakmu, kau harus berani melawannya. Tapi, apa tapi lagi? Ahaha, kuai Atong, janganlah kau bikin aku kehabisan sabar dengan terus membantah. Tidak membantah, tidak membantah, Enci Hong yang baik. Tapi suhulihai sekali, mana aku kuat melawannya? Kau dan aku akan tewas semua kalau melawannya. Takut apa? Kepandayanmu tinggi, dan sedikit-sedikit aku pun berkepandayan. Kita bisa melatih diri dan memperdalam ilmu. Apabila kelak ada yang datang mengganggu, dengan kepandayan kita, masa kita harus takut. Akan tetapi kelai Atong ragu-ragu, menggeleng-geleng kepala. Biarpun dalam persoalan umum ia bodoh dan seperti anak kecil, namun dalam perkara ilmu silat ia jauh di atas kuahang tingkatnya dan tahu bahwa melawan suhunya merupakan hal yang mustahil sekali. Tiba-tiba ia teringat dan seperti orang gila ia meloncat dan menari-nari, lalu ia merangkul burung Raja Wali Emas yang mendekam di belakang kuahang. Burung itu kaget dan hendak menyerangnya, akan tetapi kuahang segera membentak. Kim Tiaw, jangan serang dia kemudian ia membentak kelai atau apa-apaan kau ini, kegirangan tidak karuan? Ada jalan, ada jalan baik Enci Hang, Kim Tiaw Heng ini, kita bisa belajar ilmu silat dari dia. Wah, dia lihai sekali, kiranya suhuku sendiri takkan mampu melawannya. Kau gila! Mana ada burung lebih lihat ilmu silatnya dari gurumu. Sedangkan melawanmu saja ia sampai terluka sayap kirinya. Kuahyatong tertawa geli, memang ia agak bodoh, tapi lihai bukan main. Kalau aku tidak sengaja mengakalinya, membiarkan diriku dihantam lalu membangi menusuk sayapnya dengan anak panah, mana aku mampu melukai dia? Seratus kali aku menghantamnya, seratus kali luput pula. Namun setiap kali dia menyerangku, aku terguling-guling. Benar, gerakan-gerakannya adalah ilmu silat yang hebat, ilmu silat ajaib. Hahaha. Kemudian ia menghampiri burung itu dan berkata, Enci Hong, kau lihat sendiri, ya? Aku akan menyerangnya dengan Jing Tok Chiang, ilmu pukulanku yang paling hebat. Tapi kalau dia nanti marah, kau harus mengabarkannya. Setelah berkata demikian, dia memutar-mutar lengan kirinya dan siap menyerang burung itu. Burung itu pun cepat berdiri dan melirik ke arahnya dengan marah. Hati-hati Klai Atong. Pukulanmu itu hebat sekali, jangan sampai kau bikin dia mati seru Klai Hong yang sudah mengenal Jing Tok Chiang ini. Dia suka sekali kepada burung yang bulunya seperti emas itu. Jangan khawatir, kau lihat saja. Tiba-tiba Klai Atong memukul, dan terus memukul secara bertubi-tubi sampai lima kali. Akan tetapi benar saja, dengan gerakan yang aneh sekali tapi mudah dan ajaib, burung itu melangkah ke sana kemari dan semua serangan itu tak mengenai sasaran. Kemudian, entah bagaimana caranya tahu-tahu sayap kanannya bergerak dan... Kau Ayatong lantas terdorong sampai terguling-guling. Burung itu mengejar dan dengan marahnya hendak mencengkram. Kau Ayatong berteriak-teriak minta tolong. Kim Tiaw, jangan serang dia bentak Kwa Hong sambil meloncat maju. Aneh, burung itu benar-benar tunduk kepada Kwa Hong. Dia membatalkan niatnya dan kelihatan girang ketika Kwa Hong merangkul leharnya. Hebat, Kim Tiaw yang gagah. Kau benar-benar hebat kata Kwa Hong yang sekarang percaya akan kelihayan burung itu. Kwa Ayatong merayap bangun dan pada jidaknya bertambah sebuah benjolan sebesar telur. Ia menyumpah-nyumpah tapi segera tertawa melihat wajah Kwa Hong berseri gembira. Haha, kau tidak menangis lagi, Enci Hong. Baik, bagus, aku senang melihat kau gembira sekarang. Jangan khawatir, kalau aku sudah mempelajari ilmu silat burung Kim Tiaw ini, biar ada lima orang selihai suhau, aku tidak takut. Kwa Hong masih tidak mengerti bagaimana harus mempelajari ilmu silat dari seekor burung, akan tetapi melihat kesungguhan Kwa Ayatong, ia percaya, maka ia menjadi girang sekali. Diam-diam ia mengambil keputusan untuk mempelajari segala ilmu silat dari Kwa Ayatong, kalau mungkin melalui Kwa Ayatong mempelajari gerakan yang ajaib dari burung itu. Kalau dia sudah mempunyai kepandaian yang tinggi, hem, akan tercapai maksudnya menghukum mereka yang membuat hidupnya merana.